Halo teman-teman ketemu lagi dengan saya Dewi di MBC 13 kali ini aku mau bikin dessert itu namanya jelly leci kelapa muda gampang banget teman-teman bahan-bahannya yang pertama daging kelapa muda terus aku pakai nutrijel yang rasa jeli gula gula sih aku pakainya tiga sendok makan tapi kalau teman-teman enggak suka terlalu manis atau lebih manis lagi itu sesuai selera ini air kelapa mudanya sekitar 700 mili ya teman-teman ya ini semuanya udah siap bahan-bahannya yuk kita masak ya teman-teman air kelapanya teman-teman ya pertama air kelapa terus jelinya kita masukin semua bahan-bahannya kita masukin ya sama gula kecuali daging kelapanya nanti ya teman-teman ya terus kita masuk sampai mendidih ya saya aduk-aduk dulu ini biar gulanya larut sama jelinya enggak ngegumpal ya teman-teman ya mukanya perlu diaduk sih ya teman-teman ya kita matiin apinya ya terus kita masukin ke wadah ya kita masukin ya teman-temannya ke cetakan agar terus kita atur kelapanya biar kelihatan bagus ya daging kelapanya baru kita masukin oh ya teman-teman aku tadi satu bungkus nutrijel itu pakai 700 mili sama satu buah daging kelapa muda ya teman-teman udah tinggalkan tinggal kita dingin aja nanti habis udah nggak beruap aku masukin kulkas dulu ya teman-teman ya ini hasilnya yang udah jadinya terus aku udah masukin di kulkas juga coba kita potong ya 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 hasilnya seperti ini teman-teman menggugah selera ya ini bisa dicoba lebih dingin lebih enak ya teman-teman ya aku udah dingin silahkan dicoba ya teman-teman ya jangan lupa ya teman-teman ya di like comment dan subscribe sampai jumpa ya 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 ya